Bab 195 Hei, Tuan Chen, kita bertemu lagi. Mata Linda Lei memerah. Meskipun dia belum tidur sepanjang malam, dia masih terlihat sangat energi. Linda Lei, ku dengar kamu membawakanku hadiah. Kenapa kamu begitu sopan? Chen Che tersenyum dan melangkah maju untuk menangkupkan tangannya. Dia juga sangat sopan dan tidak mengabaikannya hanya karena dia cuma bawahan lilin si. Terutama karena ini pesan dari kakak perempuan tertua, dan juga, jika hadiah ini terlambat dikirimkan, aku khawatir dia akan mati. Setelah Linda Lei selesai berbicara, dia membuka tirai kereta, dan kemudian Chen Che melihat Pang Zun, yang sedang sekarat. Pang Zun sekarang mulai demam, dan kesadarannya sedikit kabur, namun dia masih bisa mengenali Chen Che dengan jelas. Pang Zun memikirkan ketakutannya didominasi oleh Chen Che, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Chen Che? Chen Che? Kamu, kamu, aku. Dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Linda Lei mengingatkan, orang inilah yang datang ke litian bak kami untuk menabur masalah. Dia bilang dia dipercayakan olehmu untuk pergi kepada kakak perempuan tertua kami untuk bercerai. Mata Chen Che menajam. Chen Che tiba-tiba memikirkan banyak hal. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, mengapa Pang Zun tahu tentang lilin si. Chen Che percaya bahwa meskipun dia sudah terkenal sekarang, lilin si berada ratusan mil jauhnya dan pergi lebih awal. Selain penduduk desa di desa, bukankah tidak ada yang tahu tentang dia? Kuncinya adalah Pang Zun melangkah maju untuk menabur perselisihan hubungan dengan sangat akurat, sehingga lilin si sangat marah dan dia kembali ke desa untuk bercerai. Dalai, tolong hibur teman-teman kita dulu dengan hidangan yang telah disediakan, setelah itu kamu susul saya ke rumah anggur. Xiao Bing, bawa orang ini bersamamu, dan ayo pergi ke rumah anggur. Setelah Chen Che memberi perintah, Chen Xiao Bing segera memimpin beberapa orang untuk mengangkat Pang Zun. Kemana kamu akan membawaku? Aku tidak akan ikut? Aku tidak akan ikut? Biarkan aku pergi? Biarkan aku pergi? Ah, itu menyakitkan, membuat aku hampir mati. Pang Zun berteriak, dan Chen Xiao Bing segera menemukan kain lap untuk membungkam mulutnya. Dia melanjutkan perjalanan, dan kemudian beberapa pria itu membawanya langsung ke toko anggur. Toko anggur sangat sepi. Chen Che meniup peluit di hutan. Tidak lama kemudian, Hua Hua, Dou Dou, dan Mimi, tiga harimau besar, bergegas mendekat. Mereka sudah berjalan-jalan dengan Luo San Shan, tetapi mereka masih sangat bersemangat ketika melihat Chen Che. Mereka terus mengepakkan badan di sekitar Chen Che, menjilati Chen Che dengan lidahnya yang besar, dan mencakar tubuh Chen Che dengan cakarnya yang besar. Sejujurnya, jika Anda lemah, Anda benar-benar tidak dapat menahan siksaan dari mereka. Untungnya, Chen Che sudah terbiasa. Ketiga harimau yang tampak garang ini seperti anjingnya sendiri, mereka sangat patuh. Aku akan pergi bersama kalian nanti untuk menakut-nakuti orang jahat. Saat aku meminta kalian untuk membentaknya, mengaum saja tanpa syarat. Apakah kalian mengerti? Ketiga hewan besar itu mengangguk. Senang sekali bisa berinteraksi dengan hewan dan bisa menerima masukannya langsung. Chen Che menyentuh kepala mereka dan kemudian membawa mereka ke rumah anggur. Pabrik anggur biasanya tidak mengizinkan mereka masuk karena khawatir akan merusak sisa toples anggur di sini. Jadi mereka sangat penasaran dengan lingkungan sekitar. Jika Chen Che tidak menarik mereka, mereka akan berlarian menimbulkan masalah. Pang Zun saat ini sedang terbaring di tanah sambil meratap seperti anjing mati. Meski digendong oleh seseorang, benjolan di sepanjang jalan tetap saja melukainya seolah sedang sekarat. Tuan, coba lihat, daging paha orang ini dipotong. Saya dengar istri kedua Tuan yang melakukannya. Cek, cek, sungguh kejam. Chen Xiaobing berkata dia kejam, tapi nyatanya dia sangat menghargai. Tapi dia tidak mati kehabisan darah bahkan setelah sepotong besar daging dipotong. Saya kira Lin Zee adalah dokter yang cukup baik. Pang Zun, angkat kepalamu. Pang Zun terbaring di sana seperti anjing mati dan meraung marah tanpa mengangkat kepalanya. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan berpikir aku akan memohon belas kasihan. Tetapi kamu harus tahu harga dari membunuhku. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Chen Che tidak berbicara omong kosong padanya. Dia mengarahkan tangannya, dan tiga harimau mengelilinginya. Mereka adalah tiga kucing besar. Mereka berjalan dengan tenang, dan kemudian mereka terus mengendus Pang Zun sambil terengah-engah. Apa-apaan ini? Ada harimau. 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 Tolong. Pang Zun sangat ketakutan sehingga dia melompat di tempat, lalu melompat-lompat mencoba melarikan diri dari sini. Harimau itu memiliki kesan yang mendalam padanya. Meskipun begitu banyak pemburu yang berusaha keras, mereka tidak dapat menangkap harimau pembunuh itu sebelumnya. Namun kini, harimau yang begitu menakutkan muncul nyata di hadapannya. Apalagi, tiga ekor muncul sekaligus. Seekor harimau sudah merupakan keberadaan yang menakutkan, tetapi sekarang ada tiga harimau datang sekaligus. Ia segera menutupi kakinya yang terluka, bukan untuk melindungi lukanya, melainkan karena ia menyadari bahwa bau darah di kakinya yang terluka dapat membuat harimau kesal. Ketiga harimau itu mendapat perintah dari Chen Chee. Mereka tidak menggigit siapapun, mereka hanya mengelilingi Pang Zun. Mereka terus mengendus bau Pang Zun dengan hidung besarnya, seolah sedang mengevaluasinya. Sarjana Pang, mungkin kamu belum tahu kalau orang yang dibunuh oleh harimau sebenarnya akan mati dalam waktu yang lama, karena biasanya harimau tidak langsung menggigit orang hingga mati. Mereka hanya menggigitmu hingga kamu kehilangan kemampuan untuk melarikan diri, dan kemudian mereka akan mulai memakan beberapa bagian dari tubuhmu. Mereka akan menggigit anggota tubuhmu, mengosongkan perutmu, dan memakan organ dalammu. Dan kamu tidak berdaya dan hanya bisa melihat pasrah mereka memakan sebagian dari tubuhmu. Ketiga hewan itu memandang Chen Chee dengan sedih, seolah berkata, Ayah, kapan kami pernah memakan seseorang? Retak, klik, klik. Gigi Pang Zun terus bertabrakan saat ini. Tiba-tiba tercium bau pesing. Chen Xiaobing berseru, Tuan, orang ini ketakutan setengah mati. Semua orang melihat lebih dekat, bukan? Jubah yang semula hanya berlumuran darah kini basah kuyuk. Bau pesingnya menyengat, dan terlihat jelas dia takut sampai buang air kecil. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak, dan harga diri Pang Zun sangat terinjak. Wajahnya sangat pucat, dan butiran keringat dingin sudah menetes dari dahinya. Dia sangat merindukan pria itu, jadi dia berdiri dan berteriak pada harimau, menyuruh mereka pergi. Dengan kata lain, jika Anda berteriak untuk membunuh, bunuh saja dia. Paling buruk, dia akan menjadi orang baik lagi 20 tahun kemudian. Tapi pemikiran ini hanya terlintas dalam sekejap. Yang ada di benaknya adalah hal-hal yang dijelaskan Chen Chee. Adegan harimau membunuh dan memakan orang secara perlahan dan sedikit demi sedikit terlalu menyiksa. Chen, Chen Chee, aku, aku tahu aku salah. Tolong beri aku waktu yang baik, jangan biarkan harimau memakanku. Pang Zun mulai memohon belas kasihan. Oke, beri tahu aku apa yang ingin aku ketahui, dan aku akan memberimu kemudahan. Pang Zun menganggup dengan gila, takut Chen Chee akan menyesalinya. Yang membuat Chen Chee penasaran adalah mengapa Pang Zun mengetahui keberadaan Li Lin Si. Chen Chee bahkan bertanya-tanya apakah ada pengkhianat lain di desa Chen Jia. Dia bahkan banyak merenung, tetapi setelah memikirkannya, Chen Chee tidak dapat memikirkan siapapun yang akan membocorkan informasi yang tidak diketahui oleh orang selain penduduk desa ini. Bagaimanapun, desa sekarang penuh dengan vitalitas, dan inilah waktunya untuk bekerja keras. Setiap orang di desa memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan setiap keluarga memiliki uang. Hal seperti ini disebut harapan. Jika masih ada harapan, maka penduduk desa tidak akan mengkhianati dirinya sendiri. Sampai saat ini, setelah menanyai Pang Zun dengan jelas, Chen Chee akhirnya menghela nafas lega. Sialan, itu ternyata Chun Yan dan putranya. Kedua pencuri Sialan ini seharusnya tidak diperlakukan dengan lembut dan membiarkan mereka pergi. Mereka seharusnya dibunuh bersama di awal. Ketika dia mendengar bahwa masalahnya ada pada Chun Yan dan putranya yang diusir, Chen Xiaobing menamparkan pahanya sendiri dengan niat membunuh. Tong Dalai yang juga sudah tiba di rumah anggur, memasang wajah muram dan berkata, Chun Yan ini benar-benar kejam. Sialan, aku tidak akan melepaskannya tidak peduli apa yang dia katakan kali ini. Semua orang sangat marah, karena krisis bagi ibu dan anak Chun Yan ini sebenarnya tidak kecil. Pertama-tama, Chen Chee dan Li Linzi hampir bercerai. Kedua, Li Tianba berubah drastis, hampir menghancurkan situasi yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Li Linzi. Bisa dibilang ibu dan anak Chun Yan kali ini hampir menyebabkan malapetaka besar dalam kegelapan. Ini semua adalah ide wanita itu. Dia masih di rumahku sekarang. Aku bisa menulis surat perintah kepadamu untuk pergi ke rumahku untuk menangkapnya. Setelah berbicara sebentar, ketiga harimau itu berada jauh, jadi dia berlari ke tepi pagar untuk bermain. Pang Zun telah memulihkan kekuatan dan energinya, jadi ketika dia melihat ke arah Chen Chee dan yang lainnya, pikirannya mulai berputar. Chen Chee tersenyum dan mengungkap konspirasinya, wah, saya akan pergi ke rumah Anda dan disergap oleh keluarga Anda, kan? Saya mendengar bahwa kediaman Pang Anda memiliki ratusan prajurit untuk dalam keadaan darurat, bukan? Pang Zun tersenyum canggung, tidak, tidak ada yang seperti itu. Orang-orang di rumahku hanyalah bajingan biasa, bukan orang hebat. Di bawah pertanyaan Chen Chee, Pang Zun membeberkan semua informasi tentang orang-orang di rumahnya. Terlepas dari hal lain, setidaknya saat ini, Pang Zun cukup kooperatif. Di luar kilang anggur, Chen Chee, Tong Dalei dan Chen Xiaobing berdiri diam. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengannya? Haruskah kita membunuhnya secara langsung? Chen Xiaobing membuat gerakan menggorok lehernya. Chen Chee menggelengkan kepalanya, tidak, membunuhnya adalah metode dengan biaya terendah. Karena Pang Zun telah kita dapatkan, dia secara alami akan kita gunakan untuk memakan keluarga Pang hidup-hidup. Tahukah Anda, keluarga Pang sangat kaya raya. Keluarga Pang dan keluarga Liu Xiaosiao sama-sama dikenal sebagai dua keluarga kaya di Kabupaten Rongdong. Mereka adalah pemilik tanah dan pemilik bisnis yang kaya raya. Pang Zun jatuh ke tangannya, tentu saja ia tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Sebuah rencana yang belum matang perlahan terbentuk di benak Chen Chee. Dia ingin perlahan, sedikit demi sedikit, masuk ke dalam keluarga Pang, memindahkan dan melahap harta keluarga Pang sedikit demi sedikit, dan Pang Zun adalah kunci masuk utamanya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tong Dalai bertanya pada Chen Chee. Mari kita panggil dokter untuk Pang Zun dulu. Kita perlu merawat luka di kakinya. Jangan biarkan dia mati. Itu lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Oke, jawab Tong Dalai. Kemudian dia kembali mencari dokter setempat di desa dan meresepkan beberapa obat lokal kepada Pang Zun. Dia mencampurkannya dengan beberapa tumbuhan, lumpur kuning dan sejenisnya, dan mengoleskannya secara tidak bertanggung jawab kepada kaki Pang Zun. Belum lagi, dalam dua hari cedera kaki Pang Zun perlahan membaik. Bab 196. Lin Dalai dan yang lainnya sekali lagi menerima keramah tamahan yang hangat di desa Chen Zia. Chen Chee tidak menjamu mereka secara pribadi kali ini, tetapi meminta Tong Dalai dan yang lainnya untuk maju, karena Chen Chee sedang berpikir keras tentang bagaimana menghukum keluarga Pang dan ibu serta anak Chun Yan yang kejam. Padahal, menurut pendapat Chen Chee, Chun Yan, ibu dan anak yang mirip serigala, tidak akan dilepaskan untuk pertama kalinya. Tetapi dalam keadaan saat itu, membunuh orang sebenarnya tidak diperbolehkan, dan dia tidak dapat mengawasi ibu dan anak itu. Chen Chee hanya tidak menyangka bahwa satu tahun kemudian, mereka akan membawa begitu banyak masalah bagi dirinya. Mereka harus ditangani dengan benar kali ini. Chen Chee memikirkan ide satu demi satu, dan perlahan sebuah rencana mulai terbentuk. Jadi Chen Chee memanggil Tong Dalai dan bertanya kepadanya, apakah ada orang di desa ini yang pernah berteman dengan ibu dan anak Chun Yan sebelumnya? Tong Dalai menjawab tanpa berpikir, Ia, keluarga Husaner dan Chen Erwa selalu berteman baik dengan Chun Yan. Setelah suami Chun Yan meninggal, mereka sangat menjaga ibu dan anak Chun Yan. Chen Chee mengingatnya dengan hati-hati, dan perlahan dua sosok malang muncul diingatannya. Husaner dan Chen Erwa, kedua orang ini telah membantu ibu dan anak Chun Yan, Douzi, berbicara dengan mereka dengan cara yang aneh ketika mereka datang ke rumah Chen Chee untuk mencuri makanan tahun lalu. Namun kemudian, ketika Chen Chee menjadi makmur, dia mengabaikan mereka. Bagaimana kabar kedua keluarga itu sekarang? Chen Chee bertanya. Tong Dalai mencibir, kedua keluarga itu. Sekarang mereka menjadi contoh negatif di desa. Meski mendapat banyak manfaat dari desa, mereka tetap menjadi yang termiskin di desa, namun mereka menikmatinya. Kedua keluarga itu juga memelihara ulat sutera, yang cukup menguntungkan. Saya mendengar mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Anda secara diam-diam sebelumnya, dan mereka dipukuli oleh saudara-saudara saya beberapa kali. Husan dan Chen Erwa hanyalah dua gangster nakal. Mereka hanyalah tipe gangster yang tidak terkenal. Mereka tidak terlalu berani dan hanya tahu bagaimana berbicara lebih baik tentang pelacuran. Orang seperti ini jelas tidak memenuhi syarat untuk menjalankan rencana dan harapan Chen Chee. Dia tidak akan merasa nyaman menggunakan orang seperti itu. Tuan, mengapa Anda bertanya tentang mereka? Tong Dalai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang ada tugas. Itu membutuhkan seseorang yang mengenal Chunyan dan putranya, atau yang merupakan teman baik mereka, dan bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Kedua orang ini, sepertinya tidak pandai dalam hal itu. Tong Dalai menepuk pahanya, kalau begitu, mari kita minta Hudo, putra Husaner, untuk melakukannya. Anak laki-laki ini tidak seperti ayahnya. Dia tampak baik dan jujur, tapi sebenarnya dia pintar. Dia bisa menangani orang dan insiden dengan sangat baik. Dia juga mengikuti laulu untuk sementara waktu, Tuan bisa menggunakan, karena dia dan putra Chunyan, Douzi, adalah teman bermain yang sangat baik sebelumnya. Mata Chen Chee tiba-tiba berbinar. Rencana ini tidak harus menggunakan Chunyan sebagai titik terobosan. Pergi, panggil Hudo dan aku akan menanyakan sesuatu padanya. Selain itu, selain Pang Zun, apakah Lin Dalei dan yang lainnya menangkap beberapa pengawalnya? Sepertinya ada, tapi mereka tidak membawanya ke sini. Itu pasti berada di Gunzu. Lin Dalei dibawa menemui Chen Chee, dan Chen Chee menanyakan detailnya dan mengetahui bahwa selain Pang Zun, beberapa anak buahnya juga ditangkap. Jadi, perencanaan pun diatur siang dan malam. Lin Dalei dan yang lainnya tinggal di desa selama satu hari satu malam, dan kembali ke Gunzu Litianba pada pagi hari ketiga. Ketika dia datang, dia membawa beberapa orang bersamanya, dan ketika dia pergi, dia membawa dua gerbong perbekalan. Tentu saja, Chen Chee sangat peduli dengan istri keduanya. Dia tidak hanya menulis surat cinta sederhana yang ditulis tangan untuk menggambarkan kabar kehidupan keluarganya, tetapi juga membuat permintaan kecil padanya di akhir surat, meminta Li Lin Zi untuk mengirim satu orang penjaga pribadi Pang Zun ke desa Chen Jia. Selain surat tersebut, Chen Chee juga mengirimkan dua gerbong daging dan biji-bijian. Hanya demi daging, mereka membunuh dua sapi gemuk besar, yang membuat Lin Dalei dan yang lainnya menangis. Selang sehari kemudian, Lin Dalei kembali bersama pengawal Pang Zun. Tuan, kakak perempuan tertua kami berkata, agar saya diizinkan tinggal di sini, dan saya harus mendengarkan perintah Anda. Jika Anda memerlukan sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Lin Dalei terkekeh. Untuk pekerjaan ini, dia merasa itu sangat cocok untuknya. Meski dia merasa sedikit kasihan dengan saudara-saudara pekerja keras di Litian Ba, siapa yang bisa menolak pekerjaan ini, dia ditunjuk langsung oleh kakak perempuan tertua mereka. Oke, kalau begitu kamu bisa mengikuti Tong Dalei. Kalian berdua memiliki nama yang mirip dan kepribadian yang mirip, jadi kalian harusnya bisa akur. Kedua pria dewasa itu saling memandang dan tertawa jujur. Penjaga Pang Zun didatangkan. Dibandingkan Pang Zun yang terluka parah, penjaga ini jelas jauh lebih baik. Dia hanya dipukuli dua kali dan kemudian kelaparan selama dua hari, sehingga dia terlihat sedikit tertekan. Anak muda, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, ikut saya dan mengikuti perintah saya. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh di tempat. Kedua, Anda bisa mati sekarang. Jalan yang diberikan oleh Chen Che sangat mudah, dan siapapun yang punya otak pasti tahu apa yang harus dipilih. Pengawal Pang Zun ini bernama Gouwa, keluarga Pang telah mengetahui dengan jelas bahwa dirinya adalah pengawal Pang Zun, namun ia bukanlah orang yang dianggap serius. Oleh karena itu, ia tidak memiliki rasa identifikasi yang tinggi dengan keluarga Pang dan muda untuk diarahkan. Benar saja, setelah Gouwa mendengarkan perkataan Chen Che, dia langsung berlutut di tanah dan mulai memohon belas kasihan. Anak anjing ini bersedia mengikuti Tuan, tolong beri saya cara untuk hidup, tolong beri saya cara untuk hidup. Chen Che melambaikan tangannya, oke, pergilah mandi dan ganti baju bersih terlebih dahulu, lalu pergi makan. Yuli, bawa dia bersamamu. Membawanya berarti mengawasinya. Yuli adalah orang yang lurus, tetapi matanya tidak bisa digosok. Dia sangat serius dengan pekerjaannya. Jika dia menemukan kelainan sekecil apapun pada pihak lain, dia mungkin akan membunuhnya. Chen Che bertemu Gouwa dan Hudo, Putra Husaner. Anak ini pernah menghadiri kelas Chen Che, tetapi tingkat kehadirannya sangat rendah. Di bawah asuhan orang jenius seperti Xiao Yong dan yang lainnya, Hudo sama sekali tidak mencolok, jadi Chen Che bahkan tidak dapat mengingat namanya. Tapi sekarang, dia akan mengingatnya. Anak ini terlihat jujur, tapi sebenarnya dia sangat pintar. Ketika Chen Che memberitahunya apa yang harus dilakukan, dia bahkan bisa menarik kesimpulan. Chen Che saat itu memutuskan bahwa dia bisa menjalankan misi yang diatur oleh Chen Che. Rencananya dimulai. Di Kabupaten Rondong, di titik awal Jalan Cao Yang, terdapat sebuah restoran bernama Gedung Fenghua, atau disebut juga, Menara Bangau Putih. Gedung ini telah direnovasi sekitar satu tahun lalu. Gedung Fenghua adalah milik keluarga Pang. Meskipun reputasi Gedung Fenghua dalam hal kuliner tidak menonjol, namun karena dekorasinya yang mewah dan halamannya yang luas, Gedung ini dapat dikatakan sebagai restoran bintang lima di Kabupaten Rondong. Demi muka para tamu, orang-orang akan menjamu tamu mereka di Gedung Fenghua. Tetapi karena makanan Gedung Fenghua tidak istimewa, bisnis tidak berjalan lancar. Gedung Fenghua akan ditutup sepenuhnya hari ini. Seorang penjaga keluarga Pang bernama Gowa membawa surat perjanjian pemindahan restoran dari Pang Zun, tuan muda keluarga Pang, kepada bos baru bernama Lin. Mereka memecat penjaga toko dan pelayan Menara Bangau Putih, dan 20 orang staff restoran, membuat banyak keributan, dan pertengkaran yang akhirnya sampai ke telinga keluarga Pang. Apa? Pang Zun sudah menjual Menara Bangau Putih. Pemilik baru memecat semua pemilik toko dan staffnya. Apa yang terjadi? Cepat bawa orang-orang itu ke sini. Aku ingin mencari tahu informasinya. Kepala keluarga Pang, Pang Wen He, sangat terkejut ketika pengurus rumah tangganya menceritakan kejadian ini kepadanya, sehingga dia memuntahkan seteguk teh, dan kemudian dengan cepat mengundang orang-orang yang telah dipecat itu untuk bertemu dengannya. Penjaga toko dan para pelayan mulai menangis dan mengeluh kepada lelaki tua itu begitu mereka masuk. Tuan Besar, Anda harus membuat keputusan yang adil untuk kami. Kami sudah bekerja sangat keras untuk keluarga Pang. Kenapa kami harus berakhir seperti ini? Benar? Tuan Besar, kami benar-benar tidak tahu sama sekali. Dia hanya meminta orang untuk masuk dan menyuruh kami keluar. Bagaimana kami bisa diperlakukan seperti ini? Para pelayan di Menara Bangau Putih sangat marah. Apa yang kalian perdebatkan? Menurut kalian ini di mana? Diam? Di mana pengawal jalan kecil itu? Bawa dia menemuiku. Gouwa muncul dari kerumunan, dan kemudian dengan hormat pergi ke Pang Wenhe untuk menyapa, Tuan Besar, saya Gouwa, dan saya telah melayani Tuan Muda Sarjana. Yah, aku ingat kamu. Di mana dia sekarang? Tuan Muda masih berada di luar kota dan belum kembali. Dia sedang melakukan sesuatu yang penting. Ini surat untuk Tuan Besar. Gouwa menyerahkan surat. Pang Wenhe mengambil dan melihatnya. Tintanya masih utuh dan tidak ada masalah. Dia mengangguk sambil tersenyum, membuka surat itu dan membacanya. Tulisan tangan surat itu milik Pang Zun, tanda tangannya milik Pang Zun, stempelnya juga milik Pang Zun, dan isinya juga ditulis oleh Pang Zun, namun isi surat tersebut sebenarnya diinstruksikan oleh Chen Che. Isinya berbunyi, saya ingin menyapa ayah saya yang tua. Bagaimana kesehatan Anda? Agak merepotkan untuk membicarakan apa yang aku lakukan sekarang? Tetapi jika menyangkut Menara Bango Putih, jelas bahwa negosiasi dengan pengusaha bernama Lindalei telah selesai, dan uang telah dikirim, gedungnya terjual seharga 3.800 tael perak. Melihat angka tersebut, Pang Wenhe tertawa. Meski Menara Bango Putih sudah diperbaiki dengan baik tahun lalu, tapi bisnisnya malah merugi sampai saat ini. Selain lokasinya cukup bagus, dan areanya luas, menjualnya seharga 3.800 tael perak masih merupakan harga yang sangat mahal. Itu memang surat dari Pang Zun. Oke oke, tidak apa-apa, jual saja. Lagi pula, sulit menemukan kambing hitam seperti itu saat sekarang. Pang Wenhe terus tertawa riang. Dia seperti serigala putih murni dengan tangan kosong. Dengan restu surat ini, keluarga Pang tidak lagi ragu akan hal tersebut, bahkan Pang Wenhe mengusir semua pemilik toko dan pelayan yang berisik tersebut tanpa meninggalkan simpati. Namun Gouwa yang merupakan utusan dan pengawal diberi penghargaan oleh keluarga Pang dan tinggal di rumah tersebut untuk beristirahat. Hudo, diberitahu sebagai keponakan Gouwa, yang identitasnya juga diartikan sebagai tukang buku Pang Zun, dibawa oleh Gouwa untuk tinggal di rumah Pang. Tidak ada yang terlalu peduli pada Hudo. Bahkan Pang Wenhe hanya memberinya beberapa kata perhatian dan berkata dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Karena surat Pang Zun juga ada hubungannya dengan Hudo. Pang Zun memberitahu ayahnya dalam surat bahwa Hudo memiliki bakat dan memintanya untuk belajar di rumah. Dia akan memiliki ruang belajar untuk digunakan dan menerima tiga tael perak sebulan untuk biayanya. Oleh karena itu, Hudo berhasil pindah ke keluarga Pang dan menjadi kunci tinggalnya Chen Che di keluarga Pang. Bagian penting dari misi rahasia Chen Che diselesaikan oleh Hudo. Bersambung ke bab selanjutnya.